oke sobat selamat siang dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera semuanya baik untuk pecinta konstruksi sipil dan para pecinta bangunan oh ya untuk kita hari ini adalah praktek atau tutorial gimana untuk pembangunan kita melaksanakan plasteran di dinding batako saya lihat ya batakonya 20 kali 35 karena ini batako tidak segampang yang orang kirakan untuk memplasternya butuh kerja yang lumayan agak keras ya sobat ya jadi untuk sementara ini saya akan memplaster area sekitar tinggi 2 meter ya labelnya kurang lebih 4 meter ya lihat ya ini sebelum kita melakukan pembangunan pemasangan plasternya terutama kita dulu pelajari dari pasirnya kita menggunakan pasir bahancuran coba ya kita lihat bahancurannya pasirnya nih nih pasirnya bahancuran pasir kasar ya lihat dengan betul ya sobat ya kita plasternya bahancuran tidak menggunakan tanah liat sedikitpun agar pemasangannya biar lebih cepat kering tidak gampang meleleh karena batako ini menggunakan seratnya tertutup ya yang inilah bisa kita ngemparkan untuk bisa menempelkannya yang kita contohkan sudah sudah jadi anggaran 2 meter panjang 4 meter ini bahan coba kokohnya lumayan ya belum bisa dirobohkan sobat ya kita lihat karena pemasangan ini lumayan begitu rumit ya tapi setidaknya kita usahakan sebagus mungkin serapi mungkin Oke sobat kita lihat tutorial pemasangannya untuk sementara ini kita lihat dulu pengadukan pasir cerahnya ya di teman kita yang dikerjakan sementara menunggu dari hasilnya biar lebih efektif menempel di dinding batako Oke coba coba cinta sipil sementara kita menunggu aku pelaksananya tak bikin ntar ya sobat ya Oke selamat siang sebentar Oke pecinta sipil mania kita tutorialnya untuk pemasangan plaster dinding kita berdalam batako dengan besar batako kita udah tahu tadi ya sekarang kita kita tunjukkan dari bahannya adalah yang perlengkapnya kita perlukan adalah pertama rostam nih rostam kayu ya dan ini adalah rostam plastik untuk penempelan pasti udah tahu dong bagi penjata sipil ya jangan lancari kerja ya selamat menikmati selamat menikmati mencari wawasan baru bisa nonton dengan sampai tanpa diskret ya jangan diskret pasirnya nonton sampai tahap akhir contoh kalau dari batakunya tidak menggigit karena pasirnya tidak pakai yang guna kita lihat dia akan robo sejenis ayo bang selamat menikmati selamat menikmati kalau ada kekurangannya tolong dikasih tau karena kita masih junior belum senior selamat menikmati selamat menikmati jangan lalu fokus ke cana sobeknya tapi fokus ke dindingnya sobat ya karena cana sobek ini adalah seni ayo bang ayo bang ayo bang ayo bang ayo bang ayo bang biasa aja kita bukan manajemen manajemen makanya rati ini kita pekerja sifil yang melakukan praktik langsung adalah kita teori hanya orang arsitekturnya jadi cara pembangunan mereka masih tahu sama jalan kita selamat menikmati selamat menikmati jadi aslinya sampai jadi yang salah dengan yang kalah dengan bangladesh semacam-macam materialnya yang kita Indonesia seperti ini sisi memplaskannya jangan lupa dari dari sisi kiri kita karena kalau kita tempel disini dia akan menyatu dengan demon samsungnya ya agar kekuatan dia tidak tergoyahkan atau tidak jatuh contohnya seperti ini ya dia tidak jatuh kalau ada seperti ini dia tidak akan lakukan kekuatan itu dia tidak menyambung ini dia tidak menyambung bisa lagi mati ya tutorialnya oh dia seperti ini aja nah contoh dia tidak menempel oke coba ya kita lihat jangan-jangan jangan berarti penontonnya terus tentunya sampai selesai oke sobat kita sudah selesai perataan untuk separuh dari dinding kita ya karena kalau kita selesainya semua nanti tangkapnya belakang sudah keras karena tidak sanggup digitaratakan kita lihat dulu ya gimana hasilnya oke kita lihat dari sisi pasirannya adalah tempelan seperti ini aja biar untuk biasa dia lengket dulu setelah nanti begitu kurang basahnya dari adukan pertama tadi kita sudah bisa meratakannya dengan roll roll tidak perlu dengan roll 40 cm atau roll meteran yang penting nama rollnya adalah kayu yang bisa lurus untuk meratakannya seimbang oke sobat ya oke untuk senior saya minta maaf kalau ada kurang kerja saya tolong di kasih tahu ya atau mungkin bisa jadi kita sering bisa instruksi lah atau gimana memberitahukan untuk kerjaan berikutnya oke sobat ya kita perhatikan ini roll kita gunakan ini roll kita gunakan ini roll kayu sobat ya untuk kerataannya dindingnya rataannya lebih nampak rapi sebelum kita gunakan rusak kayunya kalau bilang orang ini adalah respan karena kita bilang rusak karena rusak tidak bisa dimakan ini yang rusak untuk kerjaan oke boleh saya nantikan ya kita lihat di bawah dulu rasa-biasa cari keratanya seimbangannya jadi kalau dipanggung ke bawah bagusnya saja karena tumpahnya tidak ada kerjaan diutamakan adalah kerapian yang kedua adalah keselamatan yang ketiga pastinya kerjaan ada di mereka lebih baik ya jika sudah punya ratanya dia tidak perlu rapi semua penting terangkatnya terlihat seimbangannya horizontal atau vertikal tidak ada memikirkan ke timurnya aja dulu apinya coba ya baik mencari langsung baik gunakan roll kalu biasa saja tidak apa-apa yang borong ini tidak apa-apa nanti kita bisa rusak kain bukan rusak yang untuk di kubur mendatang sobat ya usah di kubur mendatang itu untuk dimakan atau jadi bisa terkeliaran kalau sini kalau di sipil bisa sedang tetap lagi kalau di artikel tekan sehingga daerah lain bilang perstam kalau kita belum usah ya oke sobat ya biar perhatikan setelah ini selesai hampir batah biar jatuh-jatuh itu karena dia akan sesuatu naik kembali ya kita kembali kita kembali ya selama yang jatuh indah masih dinaik sama dengan anda usah bekerja semaksimal mungkin lakukan kerjanya semakin apabila anda terjatuh berdiri kembali hati banyak banyak doa tergunakan pesan kainnya terus saya keperataan trip keduanya lihat keserianya cara goyang anggus kanya itu harus seimbang tidak tidak seperti ini tidak tidak ke depan ataupun ke belakang oke sobat ya perhatikan dia tidak perlu tekan cukup anda mengikuti kemana dia mengarah dan anda putarkan di depan oke sobat ya agak keringatan di depan di depan di depan di depan biar rata kembali mencari kerataan dan coba terhatikan jangan fokus kecelaran sobek sobat ini tapi tutup dari jelaskan tangan saya alunan sambil meratakan semen yang ada di dinding ini dalam dalam takung ya nantikan sobat ya kita lihat lagi seperti ini ini tutorial bisa internet kalau sobat like dan subscribe terus dan jelas jangan skip karena tidak perlu pakai iklan pernah pakai iklan itu kembali pada anda sobat boleh anda skip boleh anda lihat nantikan kan karena tidak biasa saya ditonton dengan orang kelima ke 3000 orang sobat kita gunakan metode 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 standard saja tidak lebih maklum situ tampung atau situ kota seperti ini sobat apabila anda menggunakan kena lihat dia memang tidak rendang cuman setelah selesai pelaksiran dia akan retak halus akhir selesai ya 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 tenang penjangan dulu oke oke terap rap ini bencuk obat ya oke sobat kita lanjut ke tutorial ketiganya ya menggunakan es plastik perat 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 nya Oke sobat Selamat siang dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera semuanya Baik untuk pecinta konstruksi sipil Dan para pecinta bangunan Oh ya Kita hari ini adalah praktek atau tutorial Gimana untuk pembangunan kita Melaksanakan plasteran di dinding batako Batakonya 20 x 35 Karena ini batako tidak segampang yang orang kira untuk memplasternya Butuh kerja yang agak keras ya Jadi untuk sementara ini saya akan memplaster Area sekitar tinggi 2 meter Lebelnya kurang lebih 4 meter Sebelum kita melakukan pembangunan Pemasangan plasternya Terutama kita dulu pelajari dari pasirnya Kita menggunakan pasir bahancuran Kita lihat bahancurannya Pasirnya Ini pasirnya bahancuran Pasir kasar Ya lihat Dengan betul ya Sobat ya Kita plasternya bahancuran Tidak menggunakan tanah liat sedikit pun Agar pemasangannya Biar lebih cepat kering Tidak gampang meleleh Karena batako ini menggunakan serotnya tertutup Yang ini bisa kita ngemparkan untuk bisa menempelkannya Yang kita contohkan sudah jadi Anggaran 2 meter panjang 4 meter Ini bahannya sobat Kokohnya lumayan ya Belum bisa dirobohkan Sobat ya Kita lihat Karena pemasangan ini Lumayan begitu rumit Ya tapi setidaknya kita usahakan Sebagus mungkin Serapi mungkin Oke sobat Kita lihat tutorial pemasangannya Untuk sementara ini Kita lihat dulu Pengadukan Pasir caranya ya Di teman kita Yang dikerjakan Sementara menunggu Dari hasilnya Biar lebih Efektif Menempel di Dinding batako Oke sobat Percinta sipil Sementara kita menunggu Waktu Pelaksananya Kita break Ntar ya sobat ya Oke Selamat Siang tuh Bentar Oke Percinta sipil Mania Kita tutorialnya Untuk pemasangan Plaster dinding kita Bada lebat ako Dengan Besar lebat ako Kita sudah tahu tadi ya Sekarang kita Tunjukkan dari Bahannya adalah Yang perlengkap Yang kita perlukan Pertama Rostam Ini rostam kayu ya Dan ini adalah Rostam plastik Untuk penempelan Pasti ini sudah tahu Rostam bagi pencipta sipil Ya Kita lanjut kerja ya G讲 Bajon Bad sorte D spelling Bajon 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 tarkur Bajon selamat menikmati 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 okay Hai Hai ya 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 perasaan jadi perasaan seperti ini kita tambahkan besok-besok ya seperti ini tegirannya meletak semua karena ga lelah yang datang sobat lelah itu membuat suaranya agak kurang semangat di kita nah kasar untuk ketakut ini karena segampang bisa dimakan dengan batu batam merah karena batu batam merah biasanya udah langsung datang karena tidak ada jatuh lagi hasil pasirannya hasilnya tidak ada bolong-bolong ya ini udah muda rata cari dan metayotipi terima kasih 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 selamat menikmati 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 selamat menikmati